Minggu Penta Kosta hari ini diapit di dalam Long Weekend Dan menjadi godaan juga buat kita untuk kita tidak bersama-sama hadir di gereja Oleh karena kita dapat menikmati liburan Mari kita bersyukur seberapa banyak kita yang hadir Kita bersama berkumpul untuk merayakan Penta Kosta Bersama dengan gereja di sepanjang segala tempat Ini hari yang sangat agung lahirnya gereja Tetapi juga kenapa, kenapnya karya Tuhan dalam kehidupan kita umat manusia Sedara yang dikasih Tuhan tema hari ini Begitu penting dalam hidup kita Kalau sudah sedara ada dalam tradisi gereja katolik Sudah akan tahu tujuh karunia roh kudus untuk kita renungkan bersama Termasuk di dalam salah satu sakrament Dari tujuh sakrament yang disebut dengan sakrament krisma Tujuh karunia ini menjadi sangat penting Untuk kita lihat saat kita hari ini merayakan Penta Kosta bersama Kita mulai mengkenapan karya Tuhan dalam kehidupan kita ini Dimulai dari bacaan kita dari Yohanes Pembaptis Kita ingatlah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan Dan berseru-seru di Padang Untuk menyerukan pertobatan bagi orang-orang yang berdosa Supaya dosa mereka dihapuskan Dan Yohanes Pembaptis pun menunjukkan Bagaimana dapat kita terima oleh siapa Dan apa dasar pengharapan kita ini Sehingga kita bisa peroleh pengampunan dosa Dan kita diampuni dosa kita Oleh karena seruan pertobatan itu Dan Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus Sang Kristus Mesias itu Yohanes berkata Lihat siapa Yesus itu Dia katakan dengan sangat jelas Anak domba Allah Saya rasa setiap orang yang undi dengan segera Ketahu maknanya Domba Allah Anak domba Allah Itu berarti korban Setiap orang Yahudi mendengar Anak domba Dia akan teringat dengan korban Dan Yesus adalah Sang Korban Agung Yang dengannya Yohanes Pembaptis mengatakan Perdamaian antara Allah dan manusia akan terjadi Dan itu sebabnya dia mendorong Ikutlah dia Follow him Dan saya harap ini sangat penting buat kita Karena itulah visi kita bersama setahun ini Mengikut Tuhan Mari kita perhatikan disini Jadi awal kita merenungkan tujuh karunia yang sangat penting ini Yesus adalah Juru Selamat yang datang Untuk melaksanakan pengampunan dosa Buat kita orang yang berdosa Menebus hidup kita Karena dia Sang Anak Domba Allah Agar kita yang kehilangan keabadian dalam hidup kita Dan masuk dalam maut dan murka Tuhan itu Dibebaskan oleh Allah Namun Yesus datang Bukan hanya untuk menghapus dosa kita Tetapi kita tetap ada dalam kuasa dosa Terkonggung dengan kuasa dosa Sehingga kita terus hidup dalam dosa kita ini Bukanlah maksud Allah kita Ditebus oleh Allah Untuk kita tetap dengan hidup lama kita Penebusan Allah dimaksudkan Agar kita semua Menjadi manusia yang baru Sehingga kita dapat berkata Yang lama sudah berlalu Dan sekarang yang baru Sudah datang Artinya sesedara Bukan hanya kita ditebus dari dosa Dan diampuni oleh Allah Tetapi kita dibalang oleh Allah Dalam karyanya yang agung Untuk mengalahkan Dan mengatasi kuasa dosa Dalam hidup kita Sekali lagi Bukan hanya kita diampuni dosa kita Tetapi kita akan tetap terikat Pergayaan dengan atas kuasa dosa Dan kita tetap hidup di dalam kuasa ikatan dosa Dalam hidup kita Tetapi karya Allah itu dimaksudkan Supaya kita mampu Mengalahkan dosa itu Dimerdekakan dari kuasa dosa itu Dan mengatasi Segala kuasa dan akibat dosa Dalam hidup kita Yaitu kerusakan diri kita Yang sudah rusak oleh dosa Dan dibawa kepada kematian Dan Yohanes Pembaptis Mau ingatkan kepada kita Ini karya anak domba Allah Tuhan kita Itu sebabnya Kegenapan karya Tuhan Tidak hanya terjadi Di kayu salib pada saat Yesus menjadi anak domba Allah Yang disembelih Untuk pengabunan dosa kita Juga tidak hanya sampai kepada Kebangkitannya Dan juga bukan sampai kepada Kenaikan yang baru kita rayakan Tetapi sampai dengan hari ini Yang kita rayakan Yaitu turunnya roh kudus Yang akan memampukan kita Dimerdekakan dari kuasa dosa itu Dan dapat lihat sampai dengan Sebelum roh kudus turun Bagaimana keadaan murid-murid Mereka sudah menerima Tuhan Mereka melihat sendiri Yesus naik ke surga Mereka diajar langsung oleh Tuhan Apakah hidup mereka berkuasa? Mereka tidak berdaya Meskipun sudah menerima Ferman langsung dari Tuhan Hidupnya tidak berdaya Mereka ketakutan Mereka kuatir Mereka bersembunyi Tetapi perubahan radikal terjadi Pada pentakustak Dan itulah hari lahir Hari ini kita rayakan Kereja Tuhan Lahir oleh kanan kuasa Roh kudus ini Yesus naik ke surga Untuk mengenapi karyanya Yaitu turunnya roh kudus Sebagai kita Disebut sebagai roh penolong Yaitu roh yang akan menolong kita Hidup dalam firman Allah Yang sudah sempurna Itu dibawa oleh Yesus Menjadi hidup Dalam hidup kita Kita dibuat Mampu untuk mengalahkan dosa Kita dibawa Untuk dapat mengatasi kuasa dosa Dalam kehidupan kita Itu sebabnya Dia disebut sebagai roh penolong Dalam hidup kita Juga roh itu disebut sebagai roh kudus Karena oleh roh inilah Kita umat berdosa Dirubah menjadi umat Allah yang kudus Kekudusan adalah milik kita semuanya Tanpa hari ini kita merayakan pentakustak Sedara dapat menjadi orang Kristen Tetapi sedara tidak pernah memiliki kekudusan Keluarga sedara tidak kudus Mulut sedara tidak kudus Kalau berbicara Langkah kaki sedara meluju ke tidak kudusan Sedara dapat menjadi orang Kristen Tanpa pentakustak Dan tidak memiliki kekudusan Dalam kehidupan kita Sedara masih dimasai oleh kuasa dosa Dalam kehidupan kita ini Yesus datang bukan hanya untuk menghapus kita Dari dosa kita Maka sakramen krisma buat kerja katolik Jadi sangat penting diingatkan Pada setiap orang Kita sudah menerima roh kudus Kuasa roh kudus Dan itu bukan hanya pengampunan dosa Kita dimerdekakan dari kuasa dosa Kerusakan diri manusia itu nyata Sesedara Rusaknya hubungan jasmani dan rohani Dalam kehidupan kita Jasmani dan rohani Hidup manusia berjalan sendiri-sendiri Dan jasmani itu menjadi kuasa Yang disebut dengan kuasa daging Di dalam Alkitab Untuk selalu mendorong kita Memuaskan nafsu kedagingan kita Dengan mata kita Dengan mulut kita Dengan apapun Belengu kuasa daging Dalam kehidupan kita ini Yang membuat kita Menghambakan tubuh kita ini Untuk mengejar hal-hal yang duniawi Mengejar kenikmatan duniawi ini Dan hari ini kita diingatkan Bahwa wujud Wujud dari hadir dan bekerjanya roh kudus Dalam hidup kita yang memiliki kristus Kita dirubah menjadi orang yang Mampu untuk menguasai diri kita Maksudnya baca di dalam Alkitab Penguasaan diri Itulah milik dari setiap orang Kristen Sejati yang ada di dalam Kristus Penguasaan diri Sementara orang yang hidup Dalam kuasa daging Yang tidak dipimpin oleh roh Lepas kendali dalam hidup ini Ada banyak peristiwa dalam hidup ini Orang tidak mampu melepaskan kendali Lepas kendali dengan mulutnya Lepas kendali dengan tangannya Lepas kendali dengan emosinya Itulah warna orang yang tidak mampu Mengendalikan dirinya Orang yang tidak mampu dipimpin Orang yang tidak dipimpin oleh kuasa roh Dalam kehidupan ini Tetapi roh kudus mengingatkan kepada kita Kesecatian kekristanaan adalah Pengendalian diri dalam kehidupan kita Itulah buah dari roh kudus Dikatakan di dalam firman Tuhan Kalau rohnya itu pekerja kuat di dalam diri kita Kita akan memiliki penguasaan diri 1 Korintus 6-17 berkata Siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan Itu berarti Kita lihat ini hal rohani Orang yang mengikat dirinya dengan Tuhan Itu berarti orang yang memiliki Hubungan yang intim Melekat dengan Allah Dia dikatakan menjadi satu roh dengan dia Satu roh dengan dia 1 Korintus 6-17 Dan itu sebabnya akan membuahkan buah roh Dalam kehidupan ini Dan itulah pengendalian diri dalam hidup kita Dan sudah sedara dikatakan Tidak tahukah kamu Ini anugerah yang luar biasa dalam hidup kita Bahwa tubuhmu Oleh karena karunia ini Adalah baik roh kudus Tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh yang kamu peroleh dari Allah Dan kamu bukan milik kamu sendiri Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah dengan tubuhmu Itulah maksud karya Allah Bukan hanya menyucikan kita Bukan hanya mengampuni kita dari dosa Tetapi mau menyucikannya Dan membuat tubuh kita ini Menjadi baik Allah Tempat kemuliaan Allah Dan lihat pada hari Pentakos taruh kudus turun memenuhi Sudah baca kisah langsung Kira-kira 120 orang yang hadir pada waktu itu Dan ketika itu terjadi perubahan Yang sangat radikal dalam kehidupan mereka Roh kudus hadir dengan tanda-tanda Tidak kabur Kalau sudah rasung-sunggu hidup di dalam roh Tidak ada orang yang melihat Sudara ini hidup di dalam roh Atau tidak kabur Atau terselubung Tidak dapat dikenali Pekerjaan roh kudus itu Kalau sudah baca dengan kisah para rasul Saya rasa lebih tepat kira-kisah roh kudus Dan para rasul Karena dibalik semua para rasul itu Sesungguhnya roh kudus yang sedang bekerja Ini kisah roh kudus yang bekerja Dibalik semua rasul yang dicatat dalam kisah para rasul Sehingga lebih tepat kita katakan itu Kisah roh kudus yang bekerja luar biasa Di dalam kehidupan para rasul mereka itu Roh kudus hadir dengan tanda-tanda yang dapat didengar Dilihat Disaksikan Dirasakan Dirasakan Bukan kabur Kalau sudah sungguh menjadi orang Kristen Yang hidup menjadi baik Allah roh Allah ada tinggal di dalam kita Sudara melihat Orang lain melihat Sudara merasakannya Orang lain merasakan kehidupan Sudara Bahwa Sudara hidup dalam pimpinan roh kudus Dirasakan baik oleh diri kita sendiri Maupun orang lain Oleh karena Sudara Yang pimpinan Tuhan dikatakan Bahwa karunia-karunianya itu Menyertai kita Dan menyalurkan kuasa Menyalurkan dorongan Menyalurkan semangat Kepada orang-orang yang percaya Untuk menjalankan hidup Bersaksi dan melayani Tuhan Memuliakan Tuhan Roh kudus dasdara Roh yang sama Yang memenuhi Kristus itu Yang memenuhi kemudian Jemaat yang ulang-ulang Adakah Sudara percaya Bahwa roh yang sama itu Juga memenuhi kita Memenuhi sedara Dan sayang dalam hidup kita ini Kita percaya dan sungguh-sungguh Kita mengikut Allah Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah Itu kata lain dari follow him Kita mengikut Allah Adakah Sudara menyadarinya Sudara akan melihat Melihat dengan nyata Bahwa hidup Sudara Mampu untuk mengatasi Kerusahaan diri kita Akibat dari dosa dalam hidup kita Kita dapat mengendalikan diri kita Perintegrasinya kembali Kekuatan vis Kekuatan daging Tubuh dengan roh-rohani kita itu Melekat kembali Dalam kontrol kuasa roh-roh kudus Sehingga kita adalah umat yang Mampu mengendalikan diri Dalam kehidupan di dunia ini Adakah kita hidup dalam Keraan kuasa Allah Yang mampu membuat kita Mampu Sudara-sudara Untuk Mengendalikan diri Kita ini Sekali lagi Lihat Karena hal ini Dapat dilihat Karena hal ini Dapat dirasakan Baik oleh diri Sudara sendiri Dan istri Sudara Suami Sudara akan melihat Mengapa mulut Sudara berubah Mengapa tindakan Sudara berubah Mengapa emosi Sudara berubah Dilihat Dan disaksikan Terasa Dalam kehidupan kita ini Oleh karena karunia Dan karunianya Maka saya masuk Sudara-sudara Firmat Tuhan yang kita baca Pewahjuan karunia-karunia Roh kudus itu Berakar dari Membuat Nabi Yesaya Mengenai kedatangan Mesias itu Saya ulang lagi Yang sudah kita baca Suatu tunas Akan keluar Dari tunggul Isai Dan tarut Yang akan Tumbuh Dari pangkalnya Akan berbuah Roh Tuhan Akan ada Padanya Roh Tuhan Ada Akan ada Padanya Sebagaimana Roh Tuhan Memenuhi Kristus Tadi sudah kita Baca Ingatkan Bahwa kita ini Adalah Baik Allah Tempat Roh Allah Tinggal diam Di dalam kita Sebagaimana Roh Tuhan Ada padanya Kristus Hari ini Kita juga mendengar Berita oleh Pentakosta Roh yang Sama itu Ada Dalam diri kita Dan Menjadikan Tubuh kita Ini Baik Allah Tempat Roh Diam Di dalamnya Saya lanjutkan Apa yang terjadi Kalau roh itu Ada dalamnya Roh Hikmat Roh Pengertian Roh Nasihat Redang Keperkasa Roh Pengenalan Dan dalam L.A.I. Zazda Diulang Dan takut Akan Tuhan Yang Kesenangannya Yang takut Akan Tuhan Tapi kalau kita Baca dalam Teks aslinya Double Takut akan Tuhan Ini Yang satu Adalah Kesalahan Dan dari Sini kita Menemukan Tujuh Kalau roh Tuhan Diam Di dalam Kita Maka kita Akan Peroleh Tujuh Karunia Inilah yang disebut Sakramen Krisma Dalam gereja Katolik Tujuh Karunia Tujuh Karunia Untuk Melekat Dalam Kedepan Setiap Orang Percaya Sementara Membuat Yesaya Memang Ditujukan Kepada Sang Mesias Yesus Itu Tetapi Tradisi Kereja Menyatakan Karunia Karunia Ini Juga Menjadi Milik Setiap Orang Yang Percaya Sebab Firman Tuhan Berkata Rasul Paulus Berkata Sebab Semua Orang Yang Dipilihnya Dari Semula Mereka Juga Ditentukannya Dari Semula Untuk Menjadi Serupa Serupa Dengan Gambarannya Dengan Gambaran Anaknya Maka Sama Seperti Kristus Kita Pun Akan Dimetraikan Oleh Roh Kudus Dan Itulah Petakosta Sedara Itulah Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Satu Sudah Baca Kembali Roh Kebijaksanaan Atau Roh Hikmat Kedua Roh Pengenalan Atau Pengertian Ketiga Roh Nasihat Keempat Roh Kekuatan Atau Keperkasan Kelima Roh Pengertian Atau Pengenalan Keenam Roh Kesalahan Dan Ketujuh Roh Takut Akan Allah Dan hari ini Sedara Lihat Dalam hidup Sedara Saat kita Merayakan Betagusta Sungguhkah Roh Tuhan Ada Dalam hidup Kita Sudah Kita Sungguh Menjalin Hubungan Follow him Akram Terikat Dengan Allah Dalam hubungan Intim Dengan Allah Dan Roh Kudus Diam Di Dalam Kita Dan Sedara Memiliki Tujuh Karunian Dapat Dilihat Oleh Sedara Sendiri Dan Orang Lain Dapat Didengar Dapat Dirasakan Bahwa Roh Karunia Itu Bekerja Dalam Kehidupan Kita Atas Dasar Inilah Ada Banyak Karunia Lain Nanti Disebut Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 12 Macam Macam Daftar Daripada Karunia Yang diberikan Setiap Orang Dengan Karunia Berbeda Tapi Karunia Tujuh Ini Sedara Adalah Karunia Minimal Harus Ada Dalam Kehidupan Kita Semua Orang Orang Percaya Coba Lihat Hidup Kita Masing-masing Sungguhkah Roh Allah Ada Dalam Kita Sungguhkah Tubuhmu Sudah Menjadi Baik Allah Tempat Roh Allah Itu Tinggal Diam Di Dalamnya Lihatlah Dengan Tujuh Karunia Ini Dalam Yang Yang Merupakan Karunia Karunia Rohani Yang Bekerja Secara Rohani Artinya Sedara Ini Tidak Terjadi Otomatis Ini Bekerja Secara Rohani Yaitu Pada saat Kita Sungguh-sungguh Mengambil Bagian Mengikut Dia Dan Membangun Hubungan Dengan Intim Dengan Dia Mengikut Tidak Dan Menyerahkan Diri Dan Mengabdikan Dirinya Itu Arti Mengikut Tuhan Maka Disitulah Cara Rohani Inilah Yang Membuat Karunia Karunia Itu Menjadi Milik Kehidupan Kita Karunia Itu Berarti Kuasa Tuhan Yang Diberikan Dalam Hidup Kita Memampukan Kita Bukan Hanya Diampuni Dosa Kita Kita Mampu Mengalahkan Kuasa Dosa Dalam Kehidupan Kita Ini Di Hari Penta Kosta Ini Mari Saya Wajah Sedara Menutup Dengan Kita Melihat Satu Persatu Pada Saat Saya Sebutkan Coba Lihat Hidup Sedara Sukuhkah Karunia Ini Ada Dalam Hidup Kita Apakah Kita Sudah Hidup Dalam Dinamika Spiritualitas Karunia Roh Kudus Yang Kita Rayakan Hari Pertama Takut Akan Tuhan Adakah Itu Dalam Diri Sudah Itulah Karunia Yang Memampukan Kita Menghindari Dosa Menghindari Cinta Dan Kekuatan Hawa Napsu Dalam Hidup Dan Barang Barang Dunia Yang Membuat Kita Lebih Memiliki Cinta Dan Hormat Kepada Tuhan Takut Akan Allah Dengan Takut Akan Allah Kita Akan Dihantar Dalam Karunia Kedua Karunia Kesalahan Selalu Menghanturkan Sembah Dan Sujud Kepada Tuhan Ibadah Dan Bakti Kepada Allah Dan Berhubungan Dengan Orang Kudus Sebagai Satu Keluarga Anak Anak Satu Bapak Dan Membangun Persekutuan Keluarga Selalu Menghanturkan Sembah Sujud Kepada Allah Ketiga Oleh Karena Kesalahan Inilah Kita Akan Berolehkan Pengenalan Pengenalan Yang Memampukan Orang Untuk Mengenal Allah Dengan Benar Dan Firmannya Dengan Benar Dan Tidak Sesat Keempat Dari Karunia Pengenalan Ini Kita Akan Dibawa Kepada Karunia Nasehat Yang Membangkitkan Ketaatan Dan Kepasraan Diri Kita Kepada Setiap Nasehat Petunjuk Hukum Tuhan Segala Tindakan Kita Selalu Demi Untuk Kekudusan Dan Keselamatan Kita Akan Kemudian Dibawa Karunia Berikutnya Karunia Pengertian Yang Memberikan Pengertian Dan Pemahaman Yang Mendalam Akan Kebenaran Ilahi Dalam Iman Tidak Sekedar Dengan Rasul Dengan Iman Bukan Sebagai Pencerahan Yang Sementara Hari Ini Sedara Tercerahkan Dan Besok Sedara Kembali Dalam Hidup Sedara Yang Maman Tapi Suatu Pencerahan Yang Menjadi Intuisi Intuisi Yang Tetap Dalam Hidup Kita Kita Akan Ibrah Kepada Karunia Berikutnya Yaitu Karunia Keperkasaan Sedara Perkasaan Dengan Iman Sedara Keperkasaan Untuk Dapat Mengatasi Persoalan Persoalan Dan Bahkan Menanggung Derita Dan Sengsara Dengan Kekuatan Dengan Keperkasaan Yang Dianugerahkan Tuhan Karunia Kekuatan Keperkasaan Dan Karunia Yaitu 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 Menghantar Kita Kepada Karunia Kebijaksanaan Zara Hikmat Dalam Hidup Kita Itulah Tanda Orang Percaya Kebijaksanaan Yaitu Karunia Untuk Menilai Dan Mengatur Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Dengan Norma Norma Ilahi Dengan Kewajaran Yang Memancar Dari Persatuan Kasihnya Dengan Tuhan Tak Pernah Ada Keputusan Yang Lepas Dari Kaitan Kasih Kita Kepada Tuhan Itu Kebijaksanaan Roh Kudus Yang Akan Membantu Mengkontemplasikan Perkara Perkara Ilahi Dalam Kehidupan Kita Memampukan Orang Untuk Bertumbuh Dalam Persatuan Yang Mesra Dengan Tuhan Karunia Kepijaksanaan Ini Akan Mendatangkan Begitu Banyak Manfaat Dengan Karunia Ini Orang Melihat Dan Mengevaluasi Segala Hal Dalam Kehidupannya Bersama Dengan Tuhan Baik Sukacita Maupun Dukacita Kehidupannya Kegembiraan Maupun Penteritaan Keberhasilan Maupun Kegagalan Dihadapi Dengan Kebijaksanaan Dan Hikmat Dari Tuhan Dari sudut Pandang Tuhan Bukan Dari sudut Pandang Manusia Dan Mampu Menerimanya Dengan Ketabahan Yang Besar Itulah Orang-orang Yang menerima Karunia Rok Kudus Dalam Kehidupannya Karunia Rok Kudus Tidak perlu Kita ragukan Lagi Merupakan Karunia Yang teramat Penting Buat Kita Untuk Sungguh-sungguh Kita Dapat Menjadi Umat Yang Kudus Umat Yang Dibawa Kedalam Keselamatan Dengan Karunia Karunia Dan Kualitas Minimal Sebenarnya Tujuh Karunia Ini Kita Dibuat Siap Siaga Siap Sedia Dengan Segala Macam Tugas Dengan Segala Macam Persoalan Dalam Kehidupan Kita Dengan Segala Macam Kejadian Yang Dapat Menipah Dalam Kehidupan Kita Kita Caket Mengatasi Segala Sesuatu Termasuk Kesulitan Dan Peteritaan Dalam Kehidupan Dengan Demikian Sesedara Ketujuh Karunia Inilah Yang Membuka Kita Terus Melangkah Dan Terus Melangkah Dalam Pendatian Kita Untuk Masuk Dalam Kehidupan Segali Yang Mulia Dan Rayakan Metakosta Dengan Tunduk Di Adapan Tuhan Dan Lihat Hidup Sudara Sungguhkah Rok Kudus Yang Dicurahkan Hari Ini Kita Rayakan Sudah Diam Di Dalam Hati Dan Tubuhmu Adalah Baik Apakah Sudara Sudah Mengikut Dia Lihat Apakah Rok Kudus Sedang Bekerja Dalam Hidup Dan Pelayanan Kita Atau Kita Masih Sibuk Dengan Kuasa Daging Dan Haman Nafsu Kita Sendiri Kasih Tensi